Desa dekat Kiev direbut kembali pasukan Ukraina dari Rusia Tentara Ukraina memeriksa sebuah desa yang baru saja direbut kembali oleh pasukan Ukraina dari militer Rusia. Rumah-rumah yang rusak parah terlihat dari sisi jalan, seperti difilmkan dari sebuah mobil yang bergerak di pinggiran desa itu. Beberapa bus, taman bermain anak-anak dan bangunan tempat tinggal juga tampak rusak parah. Di salah satu bangunan, para tentara menemukan seekor anjing terlantar yang ditinggal oleh pemiliknya ketika mereka melarikan diri dari kekerasan akibat perang. Bavaria, nama anjing menurut dokumen yang ditemukan di dalam sebuah flat apartemen tersebut, dibawa pergi oleh tentara yang berharap mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Rusia berjanji pada hari Selasa untuk mengurangi operasi militer di sekitar kota Kiev dan kota lainnya, tetapi Amerika Serikat memperingatkan ancaman itu belumlah berakhir ketika Ukraina mengusulkan untuk mengadopsi status netral sebagai tanda kemajuan dalam negosiasi tatap muka dengan Rusia. Pembicaraan terus berlangsung di sebuah istana di Istanbul, Turki untuk menemukan solusi damai atas perang yang berlangsung sejak tanggal 24 Februari ini. Konflik militer antara Rusia dan Ukraina ini menjadi serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa hampir 4 juta orang mengungsi ke luar negeri. Invasi Rusia berhasil diperlambat oleh sebagian besar front perlawanan pasukan Ukraina yang telah merebut kembali beberapa wilayah di Ukraina tersebut. Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduk bacok di kolom komentar.